Biasanya ngerem di sini, nggak tahu telurnya berapa. Apa ini? Tuh, tuh. Saya pakai telurnya satu. Ini kan enak kalau pakai gobro. Oh, iya, 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 iya. Burung seperti itu. Kalau dilihatin bahwa ada anaknya ngasih makan. Dia pura-pura? Ditelen lagi. Pura-pura nggak ini ya? Pura-pura. Enggak, ini kita buktikan aja. Ternyata di ini lagi. Iya, iya. Latih kesabaran kita. Oh, itu? Mau itu. Tuh, dan dilenggar anaknya. Satu. Berapa suara itu? Well, teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi kita ya. Kali ini masih di daerah Sitaro. Kita ditempatnya om... Saidi. 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 Bobot Pham. Bobot Pham. Tempat-tempat, teman-teman pasti sudah hafal. Karena di sini ada burung jalak selingkuh. Burung. Silahkan burung jalak bali sama burung jalak hongkong. Jalak hongkong. Nah, di sini... Nanti kita mau anak nagi ya. Di sini. Ini tempatnya nih. Ini buka. Lihat ini. Makasih nama anak haram. Anak-anak. Nih. Di afiarinya ini. Ini cepat sebenarnya buat tutupin ini aja ya. Tapi produktif loh. Di sini. Ini di sini. Mas, ini punya anak Anis Kembang. Ini Anis Kembang. Ini Anis Kembang. Nanti kita bahas ya. Tapi saya tertarik nih. Jadi di sini udah di cepat dulu ya Anis Kembang. Ini langsung aja nih ya. Di mana? Ini Anis Kembang. Eh, ini yang kemarin di luar sini ya om? Ya. Yang di luar sini kan? Sekarang yang di luar sini nih. Dala selingkuhnya beranak di sini. Nah, yang ini. Yang Anis Kembang ini. Yang saya kemarin di luar ya. Oh, sekarang nih. Sekarang di taruh di sini. Jadi ya. Jadi, kemarin terganggu ternyata. Ha. Dia terlalu galak itu. Tak pindah di situ sebenarnya. Karena dia itu galak sekali. Galak ya? Galak yang ganggu yang lain. Udah sini murai. Udah sini murai. Udah murai. Itu murai. Itu murai. Itu ya. Ini yang di luar loh. Di luar. Tapi nggak ngaruh ya. Asli nggak ngaruh. Ngaruh. Ini Riori juga masih di sini ya. Ini juga ada. Ini juga ada. Ini ada ngeram. Biasanya ngeram di sini. Ini nggak tahu telurnya berapa. Apa ini? Murai batu. Oh, murai batu. Tuh. Saya pakai telurnya satu. Tuh. Nah. Ini kan enak kalian pakai gobro. Oh, iya, 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 iya. Ini murai ya? Murai. Jadi taruh di sini aja om. Iya. Nggak terganggu. Belum jalak balinya yang suka. Iya. Rewel. Ini. Biasanya. Mana jalak balinya. Iya. Oh, itu. Jalan kembali. Oh, kalau ada kita mas. Hmm. Pasti biar menghalang-halang. Kalau kita menghalang itu. Iya. Dan di sini lagi mas. Jadi ini. Jalan ini. Kalau ngasih makan liat saya. Ditelen lagi. Oh, lagi. Dia mau bohongin saya. Dia menyembuhkan anaknya itu mungkin sedermikan rupa itu. Oh, biar nggak dilihat ini ya. Lagi. Lagi. Enggak. Lagi beranak. Enggak, nggak dilihat. Dilihat, nggak beranak. Uy, ini benar. Reset memang kadang. Saya tunggu di sini. Tidak dapet. Tidak dapet. Tidak dapet ya. Oh, iya. Tidak dapet lagi. Tidak dapet lagi. Tidak dapet lagi. Gimana? Mau dipanen sekarang. Nanti. Satu-satu uwa ini secara awan ya. Tidak dapet. Seharus pasang. Pasang usia 6 bulan ke bawah 10 juta. Oh, 10 juta ya. Ini sudah termasuk 10 juta kalau udah lure itu. Udah lure ya? Udah nyetel lah. Kali-kali biar ini. Oh, ini umur berapa, Om? Ini umur 3 bulan. Ini sudah pasangan Om? Pasangan, satu sarang. Dan kemungkinan jantan betina, karena foto nya berbeda. Kemarin yang menentukan jantan betina dari pihak sudah kita bahas ya? Bahas sudah. Ayo Om, kita sekarang di ini dulu. Kita panen ini dulu ya. Apa namanya? Ini dulu nih. Lihat ini dulu nih. Anies kembang. Karena teman-teman masih banyak yang penasaran. Anies kembang. Ini makanannya apa nih Om? Cacing. Tetap cacing ya. Yang paling disukai cacing. Tapi apa aja sih sebenarnya. Nah ini kalau cacing di sini gimana Om? Melimpah di sini ya. Teman-teman itu rata-rata sekarang lagi kesulitan cacing karena panas. Melimpah di tempat sapi ya, kita ngambilnya ya. Ini santai aja dia ya. Minta makan dia malah ya. Iya. Jinak. Dua-duanya jinak. Dua-duanya jinak Mas. Emang jinak? Ini bapaknya jinak ya? Jantanya walaupun nggak pakai ring jinak. Ibunya pakai ring lebih jinak lagi. Lebih jinak lagi. Lebih jinak lagi. Tadi malah minta makan ini. Sini he he. Silakan di sini. Ini jadi kemarin itu jadi dia itu karena ini ya Om? Karena galak. Sebenarnya tak biarin di sini malah jadi. Tapi dominan dia yang lainnya nggak. Tapi kalah kenapa dia nggak nyarang Om? Nyarang. Kok malah nyarang? Nyarang. Yang di situ ya? Di luar situ nyarang? Di tempat ini. Oh iya. Biasanya dipot-pot gitu ya? Nyarang. Oh. Nyarang. Wah ada ini ya? Ada murai di sini nih. Semua diajar yang dekat-dekat caranya dia. Oh iya. Ini makannya di sini juga nih ya? Nggak. Itu. Pokoknya komplit keras manan dari dia. Iya. Iya. Ada cangkrik ya Om? Cangkrik. Ulat. Oh iya ulat cangkrik. Cacing. Jadi ini sebenarnya dia mampu sepanjang tahun ya. Ini pada musim panas ya? Iya. Biasanya di awal musim hujan kan dia? Tergantung asupan kayaknya. Iya tergantung makanan ya. Makanan. Dan kesediaan pakan pada dia produktif. Iya. Jadi memang burung itu ya kenapa di alam itu musiman. Karena menyesuaikan pasokan makanan di alam ya? Iya. Ini yang jantan yang mana nih Om? Yang jantan yang lagi matok-matok. Yang matok ya? Oh matok. Oh iya dia matiin bedinanya yang setelah mati dibawa ke atas ya. Ini keserah banget dia Mas. Iya. Jadi kalau walaupun nggak punya anak. Dia ngumpulin makanan di mulutnya banyak sekali. Oh. Dikasihkan ke istrinya. Iya. Itu kan dia matok ini. Nah itu mati. Oh iya romantis ya. Dikasih istrinya. Karena kalau sekarang dikasih anaknya. Iya. Nanti dia dimatiin dulu. Biar istrinya nggak bingung-bingung. Setelah mati. Betinanya matok. Lah itu. Di leloh ini kumpulin di mulutnya. Oh gitu jadi. Jadi teman-teman ini. Ini kebiasaan burung anis kembang. Keluarga ya. Yang saat. Saat mereka lagi berproduksi ya. Mereka. Traten ini. Perlu ditiru juga. Iya. Untuk. Apa kita. Iya. Manusia. Harmonis. Keluarga harmonis ya. Jadi emang. Itu ya teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Ini. Jadi dari sini kita bisa belajar. Keluarga yang harmonis. Ternyata unik. Ini lah kita jadi tahu perilaku. Mereka saat. Berkembang biak. Ini bisa jadi contoh juga. Ini bisa jadi catatan juga. Seperti ini. Ini langsung ya. Kita lihat langsung. Jadi. Dari sarangnya. Kebiasaan mereka. Ini tinggal nanti mereka naik nih. Ini setelah. Ini anaknya kira-kira berapa itu Uya? Belum tahu. Belum tahu. Agak banyak. Karena ruaca puanas. Iya puanas begini ya. Itu ngumpulinnya banyak sekali gitu. Di mulutnya. Jadi. Oh iya. Jadi dikumpulin dulu di mulutnya. Ini kita pakai KPR kecil. Ini di sini kalau. Nah. Dikumpulin dulu sama itunya. Tapi rata-rata burung anis memang begitu ya. Caranya dikumpulin di mulutnya. Anis merah pun seperti itu. Iya. Anis merah sama anis. Anis semuanya. Anis merah juga seperti itu. Saya jodohin anis merah. Bertinanata taruh di kandang bulat. Jantannya saya lepas liarkan. Wah. Endak banget tuh betinanya itu. Tinggal nerima ya. Tinggal nerima. Udah halus tinggal lep-lep aja dia. Dan setiap saat dia ngasihnya. Oh ini. Tapi giliran dilepaskan. Betinanya hajar lakinya. Kalau anis merah. Oh. Tetap ya. Yang ininya. Betinanya. Betinanya lebih galak ya. Galak. Itu bapaknya ini ngasih makan. Itu bapaknya itu. Wah ini. Bapaknya bukan itu. Yang ibunya pakai ring. Ini bapaknya pakai ring apa nggak itu? Pakai itu. Itu betina itu. Oh itu ibunya ibunya. Bapaknya masih mantokin ngumpulin di bawah. Yang bagai ngeloloh. Ibunya. Ibunya. Ini. Di bagai ngeloloh. Nah itu. Wah iya om. Di dalamnya juga dingin ya. Dingin kalau ini. Oh ini. Ini juga alam. Batu-batu. Lumut ya. Lumut ya. Iya iya. Jadi nggak ada di cuaca ini om. Di suhu juga. Karena dingin terus di sini. Iya. Tuh. Eee. Kelakuan burung seperti itu. Kalau lihat. Dilihatin bahwa ada anaknya ngasih makan. Dia pura-pura. Ditelen lagi. Pura-pura nggak ini ya. Pura-pura. Enggak. Ini ya. Kita buktikan aja om. Ternyata di ini lagi. Iya. Pelatih kesabaran kita. Oh itu. Mau itu. Tuh. Dan dengan suara anaknya. Tuh. Satu. Berapa suara itu? Satu kak ya om anaknya? Satu ya. Satu. Satu ya. Suaranya. Suaranya satu. Iya. Ini musim satu. Ini jala selingkau juga kayaknya satu. Iya. Satu aja udah bagus om. Kalau jadi kan soalnya panasnya luar biasa ini. Extreme. Ini. Ini. Iya. Dalamnya ada batu-batu. Tengah siap. Buing-buing yang. Masukkan. Masukkan. Oh. Ini apa nih om. Buat makanannya siput-siput kecilin ya. Enggak. Itu termasuk apa ya. Tunggu sendiri. Iya. Tapi ini. Ini makanannya om. Oh iya. Ini makanan burung anis nih ini. Ini kalau dicari susah. Ini gak dikasih ini om. Enggak. Itu semprot saya matiin malam. Jangan dimatiin. Tunggu terus. Jangan dimatiin. Ini makanannya burung anis. Makanan burung-burung yang dibawah itu ini. Oh gitu. Iya saya nyari di alviari. Susah kok. Banyak. Apalagi tempat cecak rawas itu. Nah ini makanan burung-burung bawah itu om. Anis-anis-anis makanannya ini nih. Ini dipotek nih. Nah itu. Takutnya keong racun gitu. Bukan. Ini makanannya burung-burung ini ya itu tuh. Oh ini. Dia ada di sini ya. Ya tadi cuma dikasih. Nyarinya di mana. Oh tumbuh itu banyak mas. Itu makanannya burung. Dia kan dibawah itu makanannya macam-macam. Ada kelabang. Ada. Oh ya di anteng dia. Kadang-kadang di kermin itu. Manja banget anaknya. Oh masih di kermin. Masih di kermin. Padahal udah 4 hari itu. Ya bujinya sih 1 sih. Jadi ini teman-teman. Ini. Ini memang butuh ini ya. Kemarin karena galak akhirnya disendirikan di sini. Jadi. Disini. Ini biasanya mau dipanen di usia berapa nih ob. 6 hari. 6 hari ya. Ini baru usia 4 hari. Kalau Anis saya karena belum pernah nyuapin. Jadi saya ambil usia maksimal panen. Ya usia. Usia aman ya. Ini bapaknya. Eh sini. Mana tadi. Oh canjingnya udah dilepar ke sana ya. Oh abis. Tuh bapaknya. Kayaknya dilepar ke ibunya. Oh kalau enggak ganti. Udah dioper. Ibunya itu bawa jemburutnya banyak. Cuman karena. Oh pintar dia ya. Nah ini kandangnya enak lho om. Ini teman-teman recommended ya bikin kandang begini ya. Ini kandang lebih fungsi mas. Jadi jenis burung apa aja bisa masuk sini. Hmm. Terutama yang biras. Juga di sini tenang. Oh. Karena tertutup. Yang sini apalagi. Yang sini juga. Kalau kita terbuka kan enggak. Enggak apa. Ya malah justru gak. Enggak apa ya. Enggak fokus. Hmm. Kawin. Iya. Lihat kita nyamperin lagi. Nyamperin. Bener-bener. Matokin tangan kita mulu. Ini. Ini. Bapaknya sekarang udah masuk tuh. Bapaknya udah standby. Ngasih makan lagi. Oh. Ini satu. Keluarga. Ini jadi memang gantian. Harmonis. Betul itu bener-bener. Harmonis juga. Contoh nih. Suwap-suwap gak? Jadi ngiri sama burung ini. Hahaha. Ini. Oh iya. Bapaknya juga bawa ya. Bawa. Itu mulutnya penuh itu. Nanti disuapin ke anaknya apa? Disuapin ke betinanya. Biasanya kalau ini ke anaknya. Ibu-ibunya turun baru dia naik gitu. Oh. Ini ngelos juga ya. Oh ini ini. Wih ini loh makan lagi. Wih. Ditelenut sendiri itu. Enggak dikumpulin. Dan canggih loh mas. Nyari dia ngorek-ngorek cacing. Iya. Cacing itu. Tahu di daerah sini. Ada cacing dia tahu. Itu loh. 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 Oh dimakan mas. Itu tuh. Habitatnya seperti itu. Enggak. Nanti dilepahin lagi om itu. Dilepahin lagi ya? Iya. Ditelenutnya mati tuh. Nanti dimutahin jadi. Udah jadi agak serabut-serabut itu. Tembolok yakin gitu. Oh itu diremin om. Iya. Oh siapa. Oh diremin lagi. Senang nih. Kelodin lagi biar gak keluar nih. Jadi inilah teman-teman ternyata. Ya unik ya. Jadi burung itu sama kayak manusia ya. Kalau sifatnya ya. Jadi memang kerjasama antara dua induknya. Jadi jantan dan betina kerjasama membesarkan anaknya. Jadi gak kayak burung-burung yang. Poligami ya. Poligami ya. Poligami mah. Betinanya ngerewas sendiri. Jantannya kemana-mana. Kayak si betah ini nih. Kalau itu bisa poligami tuh. Istrinya 20 ekor nih. Istrinya 20 ekor nih. Istrinya 20 ekor nih. Boyangin ya. Tengil banget kan. Dikasih jantan laki diajar sama dia. Oh diajar ya? Iya. Jadi ini satu. Wih raja diajar loh. Wah ngantang gitu ya. Nah ini gitu. Jadi kita teman-teman ya. Jadi ini disini. Nanti kalau kemarin kabarin Om. Siap. Ini karena. Ada disini. Yang penting udah kita pantau dulu nih. Iya. Ternyata memang. Setelah kemarin di luar itu. Ini Om pasti jalap jadi ya. Sebenernya bagusan di luar sini. Di luar sini. Belak kan ya itu. Domingan dia. Jalan aja kalah kok Mas. Jalan kalah ya? Jalan kalah ya. Kalau jalapnya pas beranak juga. Juga sama belak ya ya. Seram dia kalau ngejar itu sampai bunyi. Kalau anis merah itu. Anis merah ya. Anis merah ya. Nabrak. Modalnya nabrak ya. Anis kembang. Anis kembang. Nabrak kan dia. Kayak banteng gitu loh. Kita sambil buli ya. Itu kalau. Saya dulu banyak makan korban itu. Nah. Ini. Ini kita disini nih. Di tempatnya Om Saidi ya. Jadi memang. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Kita kolap om. Oh. Ini punya channel. Tapi kalau subscribe ke sini. Nggak biasa kolap. Hari ini. Ini aja kolap. Ini. Cannanya mau. Bawa Botfam. Bawa Botfam. Tapi gede ya. Ada yang gede. Ada yang gede juga. Bawa Botfam. Ceketik apa aja. Bawa Botfam channel. Bawa Botfam. Bawa Botfam. Bawa Botfam. Bawa Botfam. Bawa Botfam. Bawa Botfam. Channel. Channel, nanti saya tulis cek. Ini kalau teman-teman ingin tulis Araw atau ingin ini, bisa ya? Bisa, bisa. Nomornya? Nomornya sebutin aja, biar nggak ini. 0813-1750-5491. Oke, ini nggak saya tulis, biar teman-teman menyimak. Kalau yang mencari harus menyimak. Kan tulis banyak isengnya doang. Betul, biar nonton lah. Dan nonton. Ini makanan semua tercukupi ya? Trasmanan di sini. Trasmanan, terus purnya juga bikin sendiri. Bikin sendiri, top. Sudah di ini juga? Oh, ada di toko online. Di online ada ya? Ada. Shopee, Tokopedia, Lazada. Oh, namanya Top Singer ya? Top Singer. Ini bisa teman-teman kalau ingin coba. Nanti bisa dicari di Shopee, di lupa apa, online ada ya? Ada, ada. Top Singer. Nah itu. Terima kasih, Om. Ini nanti kita mau ini lagi ya? Panen. Hari ini panen jala lingko. Jala silangan hybrid. Dan rio-rio. Dan rio-rio. Nah kita lanjut dah. Yuk, oke. Yuk. Sup.